JABAN PABRISA Halo pemirsa JPNX TV dan pembaca setia JABAR Publisher.com Terus berbenah dalam berbagai bidang baik fisik maupun non-fisik Itulah yang tengah dilakukan oleh SMP Negeri Satu Babakan Kabupaten Cirebon Sekolah yang kini dipimpin oleh Nur Wahid SPD memiliki sejumlah program umbulan Antara lain berupa penataan taman atau penghijauan sekolah Pembangunan jamban yang diperuntukkan bagi siswa Ada juga pembangunan musola atau pemindahan musola dari areal belakang sekolah ke areal samping Yang kini progresnya sudah mencapai 30 hingga 40 persen Hebatnya pembangunan musola tersebut pure menggunakan dana dari sumbangan alumni SMPN Satu Babakan Alias tidak merepotkan pemerintah Selain pembangunan fisik, kepala sekolah SMPN Satu Babakan juga terus meningkatkan kapasitas pengajar Juga guru-guru yang ada di sana Motivasi yang tinggi juga dedikasi yang tinggi terhadap dunia pendidikan Membuat Nur Wahid SPD semakin fokus di akhir masa jabatannya Ia bertekad ketika purna tugas nanti ada sebuah capaian yang memiliki kemanfaatan tinggi untuk masyarakat Khususnya di dunia pendidikan Sikap leadership yang tersemin jelas pada diri kepala sekolah SMPN Satu Babakan ini Membuatnya bisa mensinergikan berbagai macam hal Termasuk bersinergi dengan komite sekolah Terlebih aksesnya di dunia luar juga cukup lebar Sehingga ia bisa memaksimalkan potensi yang manfaatnya pada akhirnya bisa diterima oleh sekolah Dalam hal ini SMPN Satu Babakan Untuk di SMP Satu Babakan untuk tahun anggaran 2022 Ini kita memang sesuai yang direncanakan di awal Kita ingin menata berbagai sisi bangunan dan kebutuhan yang ada Di antaranya untuk penataan penghijauan taman Maka untuk tahun ini dilanjutkan ke tengah Kalau tahun kemarin kan yang depan dilanjutkan penataan yang ke tengah Dan untuk tahun berikutnya berikut terus ke belakang Sehingga saya berharap tahun 2023 semua taman dan penghijauan di sekolah selesai Nah kemudian yang kedua Kita juga pengen menata bangunan-bangunan yang keadaannya rusak ringan Itu model lem di atas dan komputer Kemudian juga lapang basket Itu kita coba perbaiki dengan dana bos dari sekolah Dan itu udah diambil Langkah-langkah itu udah hampir 70% udah kita lakukan Kita juga butuh jamban dengan rasio ke depan Saya pengen satu kelas satu jamban siswa Dan Alhamdulillah untuk tahun ini kita mendapatkan bantuan dari pemerintah DAK 2022 kita dapat bantuan jamban Sebanyak 4 paket atau 16 pintu Dengan yang ada kita ada sekitar 18 Berarti kita punya 34 jamban yang insya Allah representatif siap untuk digunakan untuk siswa Sehingga ke depan bisa dengan rasio tadi Satu kelas satu jamban Hanya untuk pembangunan yang dari DAK Sekarang baru sekitar 50-60% Insya Allah satu bulan ke depan Tuntas sehingga November bisa kita gunakan juga Dan berarti udah 100% Untuk pelaksanaan pembangunan DAK itu murni Dengan tipe 4 yaitu swak kelola oleh komite Jadi pembangunan pelaksana oleh komite Dan bantuannya dari pemerintah lewat DAK Oke baik, pembaca Setia Jabar Publisher.com dan pemerintah JPNX TV Kali ini saya sedang bersama ketua komite SMPN 1 Babakan Dengan Pak Iman Santoso Pak, dari pantauan Pak Ketua Setelah berkeliling sekolah Ini kan ada beberapa program Salah satunya pembangunan toilet Mesti dijelaskan Pak, ada beberapa unit Dan sumber anggaran dan segala macam Ketua komite di SMPN 1 Babakan Alhamdulillah mendapatkan bantuan dana DAK Dari pusat Itu sebanyak 4 unit toilet 4 unit toilet Dengan jumlah anggaran Kurang lebih baru 640 juta Terus tahun ke tahapan pencairannya itu Baru kita penuh 25 persen Dan Alhamdulillah setelah kita laksanakan Kita menyusulikan dengan apa yang ada di AB Atau kita sedang bersultan Bahwa kita real adalah ini proyek pusat Sehingga kita hanya memfasilitasi Untuk mewujudkan cita-cita sekolah Agar hubungan MCK yang banyak Dan Alhamdulillah yang terbukti Setelah kami survei Itu semuanya sesuai dengan kami sana Dan harapan kami kepada Pak Kait Untuk segera mencairkan tahapan berikutnya Agar pembangunan sesuai progres Agar pembangunan sesuai progres Bisa melangkah ke pembangunan lainnya Karena kami tersedak di dalam pengadaan material Karena memang jumlah unitnya juga Kita lihat lebih besar dari sekolah lain Oke Pak Ruli nih sebagai perwakilan dari sekolah Gimana Pak? Pelaksanaan pembangunan MCK di SMPN Satu Bapak Berhubung Pak Ruli kan setiap hari berkesimpun di sekolah Ada kendala apa dan ada masukan apa Pak? Tentunya kita disini sebagai wakil dari sekolah Berusaha untuk dalam hal proses pembangunan ini Kita lebih mengedepankan kepada spek yang sudah diberikan petunjuk teknis dari konsultan Jadi kita mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan petunjuk dan arahan dari konsultan yang mendampingi kita Alamannya untuk kualitas yang mumpuni ya Pak Ruli Artinya sesuai dengan spek yang sudah diarahkan ke kita Ada kendala khusus nggak Pak? Selama pelaksanaan Dan boleh dijelaskan selain item di pembangunan MCK ini Ada mungkin wacana pembangunan lain atau pembangunan yang sudah dilaksanakan Tadi saya lihat juga ada pelafon yang sudah tertutup ya? Ya untuk ke depan kita artinya pembendahan tentang tamanisasi Alhamdulillah yang di dalam itu sudah ya katakanlah sudah 75% Sehingga kekurangan 22% kita masih pecah Lebih ke finishing Sedikit-sedikit Untuk taman, MCK, MCK Dan nanti ke depan kita lahan parkir yang di depan itu ingin dimasukkan ke dalam Supaya lebih tampak waktu itu ingin dimasukkan Oke nexter, demikian ulasan singkat bersama pihak-pihak terkait Dari komite juga perwakilan sekolah Demikian tim JPNX TV dan tim Jabar Publisher.com melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!